Intro Oke, balik lagi di ngicip ngobrol sambil icip-icip Masa mandi tuh dan masih ada Bu Norma disini Yang tadi katanya jahe-jahe ini alias minuman-minuman instan ini tuh bisa di sedup pakai air dingin Nih langsung aku ambilin air dispenser Ini air dingin loh ini pemirsa ini dingin kayak balesan chatnya dia ke kamu Yang cuman di-read doang gitu kan atau jawabannya cuman G Huruf Y Ya emas ya gitu ya, itu paling panjang Oh iya makasih, itu paling panjang ya Lainnya biasanya ya, nggak, G Gitu doang Nah, aku akan cobain yang kunyit putih instan tapi ini mau aku pakai air dingin Ini apa sih? Kunyit putih itu Ini kunyit putih Kalau ini kunyit kuning Enaknya apa Bu? Monggo Enak semuanya Enaknya mana? Bedanya apa nih Bu? Bedanya apa? Bedanya apa? Ini warna kuning, ini warna putih Warna kuning Ada dua gelas? Punyit putih Punyit putih Punyit putih Secara khasiat apa, dua-duanya deh Satunya panas satunya dingin ya Biar ini biar adil Woh, ini kekebaan jadi Ini Bawunya kayak biskuit, biskuit gimana gitu Nah kelihatan kunyitnya Kita akan coba Ini adalah Kayaknya aku kali pertama untuk Meminum Dimakan dulu Yang gelondongan ini Mari kita coba yang gelondongan ini Enak-enak aja Oke Aku berani Dua sendok ya Segini cukup Terus kita seduk pakai air dingin Kalau mau penuh ya kurang kita tambahin kunyitnya Kita buktikan apakah bisa larut Larut Karena instan Larut tuh bro Ini Ya mungkin dia gak segampang Pakai air panas Cuma ini larut Langsung larut Mari kita coba Masih ada sisa dikit sih Cuma 11 sendok warna Kurang airnya Kurang airnya Ya kalau airnya seger enak kok Diputer dulu Kayak minum apa ya Sisa-sisanya harus diminum sampai terakhir Pakai sedok Gak mau Gak mau Gak mau Jadi kita coba nih Kita coba yang kunyit putih Kunyit putih Sebenarnya kalau untuk Ininya bu Eh ada yang ginceng Ginceng di atas Ginceng Apa namanya Kasiatnya bu Sebenarnya kalau untuk kunyit itu Kasiatnya apa ya Kalau kunyit itu menghilangkan anjir Dalam darah air Oh menghilangkan air dalam darah Bisa Banyak manfaatnya Kalau kunyit putih itu Untuk menambah imun Sama untuk menghilangkan Sel kanker dalam tubuh Itu bisa Untuk kunyit putih Oh Eh by the way Baunya ini tuh Kayak roti Iya Enggak Tadi dipikirkanku Kayak ini loh Bau kaldu jamur Kaldu jamur Kalau Ini ya Coba lah Warnanya putih Kita akan coba Dulu ya Anget apa dingin? Monggo Dingin aja ya Tapi sebelumnya aku mau coba ini dulu Aduh Masih basah Enggak apa-apa Nanti kan langsung dihabisin Oh ya bener ya Nanti kan langsung dihabisin Tau aja sih ibu Kalau misalnya anak-anak kantor tuh Yuk Ih mereka Nih Aku akan mencobanya dulu ya Bentar Bedanya apa ya Bedanya apa ya Sama-sama kunyit Cuma putih sama kuning Gak ada bedanya kan saya kayaknya Gelasnya sama lah Gelasnya sama lah Gelasnya sama lah Gubung aku mau agak penahan Tambah dikit ya Boleh ya bu Ya Hari ini aku gak sih pemaah Karena aku kenyangan minum Dusta Ini tuh baunya kayak lebih gurih tau gak sih pemilang Eh udah ditutup Kalau tak buah-buah Gak keluar dong buah Bu kalau udah dibuka kayak gitu tuh Bisa tahan berapa lama bu? Ya bisa lama Cuma harus di klik lagi Tutupnya yang kena canggih ya Berarti bisa sampai Cuma harusnya sendoknya juga Kering Bersihkan sendok kering Bukan sendok basah Karena kalau sudah tetap Terus air gini kan gak bisa lama Oke Jadi tuh ya nanti kalau ini Misalnya buat anak-anak kantor Ini kan udah dibuka nih ya Anak-anak kantor Langsung habisin Pakainya sendoknya yang kering Kita pelan-pelan nanti larut Iya pelan-pelan nanti larut Cuma saya orangnya gak sabaran bu Ya langsung diminum aja ya Ya jadi Yang penting sudah Hampir larut gitu kan ya Gimana rasanya? Aku lebih suka yang kunyit kuning Rasanya tuh lebih Lebih mancul Lebih mancul gitu kan ya Kalau yang kunyit kuning Kok jadi kotor ya meja saya Oke Ini kelakuan siapa nih ya? Kelakuan imam Oh iya Udah diberikan dikombrik Baiklah pemirsa Habis ini ada tubuhnya back lagi Jadi jangan kemana-mana Tapi ngicip ngobrol sambil Icip-icip Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax